Jadi kalau kita lihat di Q1, pertumbuhan user BRIMO ini sudah mencapai 16 juta user. Dan kalau kita lihat dari transaksinya itu sendiri, kalau year on year di Q1 itu bertumbuhnya di atas 230 persen. Mereka cukup menggunakan BRIMO untuk melakukan transaksi sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bagi Nasabah Bank, layanan mobile banking tentunya sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Mulai dari simpanan hingga transaksi pembayaran. Nah ini sangat dipahami oleh BRI hingga meluncurkan BRIMO atau BRIMO ya disingkatnya, yang sudah hadir sejak tahun 2019 dan terus melakukan inovasi. Dalam perjalanannya, layanan mobile banking yang satu ini telah banyak menambahkan fitur-fitur baru hingga menjadikan BRIMO Financial Super Apps. Dengan banyaknya inovasi ini, Habit Nasabah dalam bertransaksi diharapkan bisa bergeser ke internet banking yang tentunya semakin efektif dan efisien. BRIMO terus berkembang, salah satu fitur yang paling geres atau terbaru adalah kini Nasabah dapat melakukan transfer internasional. Selain itu melalui BRIMO, Nasabah juga bisa membayar zakat. Nah ini pas banget teman-teman pemparan ya dengan saat ini bulan Ramadan. Nah untuk mengetahui inovasi BRIMO lainnya, saya akan berbincang bersama Direktur Bisnis Konsumer BRI, Ibu Handayani. Fitur BRIMO makin lengkap, transaksi makin mudah, akan menjadi pembahasan hari ini dalam To The Point yang berkolaborasi dengan BRI. Bersama saya, Laras Giranasari. Halo Ibu Handayani, apa kabar Ibu? Baik, yang penting harus sehat. Harus sehat. Apa kabar Laras? Alhamdulillah baik juga. Saya mungkin lebih enak panggil Ibu Hani, boleh? Boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah, sebelumnya juga terima kasih Ibu Hani sudah memperbolehkan kami tim kemparan ya untuk berkunjung di sini di kantor BRI. Nah kita kalau gitu mau langsung saja ya Ibu? Boleh, saya semuanya sekali justru karena diberikan kesempatan ya untuk kita ngobrol di kumparan melalui segmen To The Point ya namanya ya. Yang mudah-mudahan ini menjawab setiap poin-poin nanti yang ditanyakan. Terima kasih sekali lagi Ibu Hani dan kalau begitu kita langsung saja kita mengulik lebih dalam soal aplikasi BRIMO atau BRI Mobile ini Ibu ya. Menarik sekali kalau tadi melihat bagaimana aplikasi BRIMO ini ya tampilannya sangat clean begitu. Nah sebenarnya apa saja fitur-fitur unggulan dari BRIMO? Mungkin bisa dijelaskan ke teman kemparan, silakan Ibu. Iya, jadi BRIMO yang saat ini kita jadikan sebagai financial super apps ini adalah versi kedua BRIMO. Karena sebelumnya kita punya BRI Mobile BRIMO versi 1 dan kita sekarang sudah perbaiki dengan BRIMO versi 2. Yang sekarang ini jumlah fiturnya sudah lebih dari 100 fitur-fitur yang tentu harapannya ini memberikan user experience yang baik bagi penggunanya. Dan tentu harapannya nanti BRIMO dengan fitur-fitur yang banyak ini itu menjadi sebuah jawaban atas setiap transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah. Mereka cukup menggunakan BRIMO begitu untuk melakukan transaksi sehari-hari. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya tanpa harus pergi kemana-mana. Itu lengkap sekali ya 100 fitur di dalam aplikasi BRIMO ya jadi apa yang kita butuhkan ada di dalam aplikasi itu ya Bu? Betul dan fitur-fitur baru itu terus kami tambah gitu ya sehingga nanti sesuai dengan trendnya pastinya gitu ya. Nah saat ini tentu fitur yang baru yang tadi disebut Mbak Laras ya kita ada transfer international yang itu merupakan fitur baru yang mungkin saat ini baru dimiliki oleh BRIMO gitu ya. Kemudian juga kita punya fitur yang tidak kalah canggihnya melalui BRIMO bisa bertransaksi dengan kris gitu ya. Nah ini juga memudahkan dan mendorong transaksi cashless karena kalau lupa bawa dompet sekarang gak jadi masalah lagi kok. Karena dengan mobile application di BRIMO ini maka nasabah bisa melakukan transaksi pembayaran bahkan tarik tunai di ATM tanpa menggunakan kartu. Sangat dimudahkan begitu berarti nasabah. Nah tadi sempat disinggung soal yang transfer ke luar negeri ini kan salah satu fitur terbaru juga dari BRIMO gitu ya Bu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail ini kalau untuk mata uang asing yang bisa pairing ya disitu apa saja kemudian juga kursi yang berlaku itu apa saja? Ya jadi untuk transfer internasional ini BRIMO itu terhubung dengan SWIFT ya. Dengan SWIFT yang artinya kita memiliki kerjasama dengan banyak bank korespondensi gitu ya yang tentu itu di berbagai belahan negara. Nah mengapa transfer internasional ini penting gitu? Karena kita tahu ya sekarang banyak sekali anak-anak yang bersekolah di luar negeri. Apalagi program pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi dengan melakukan biaya siswa keluar. Nah maka melalui BRIMO itu transaksi remittances jadi semakin mudah gitu. Dari rumah mau kirim uang buat anak gitu cukup dengan BRIMO tanpa harus ribet lagi gitu ya di berbagai account bank di luar negeri. Nah ada berapa karansi tentu mengikuti karansi yang saat ini juga disupport oleh SWIFT gitu. Lebih dari 100 karansi pastinya di berbagai belahan negara. Nah kemudian kalau kita lihat juga potensi lainnya adalah ada potensi yang luar biasa bertumbuh pada saat pandemi kemarin. Yaitu just tip gitu kan ya sering karena gak bisa keluar negeri gitu. Mungkin sekarang juga masih ada banyak kendala kalau kita keluar negeri tapi kita pengen beli barang sesuatu yang di luar sana gitu. Nah maka sering kita pakai just tip. Nah biasanya untuk bayarnya kita bisa menggunakan BRIMO untuk transfer kepada teman-teman yang memiliki services jasa titipan gitu di luar negeri. Itu kira-kira. Jadi remittances itu luar biasa pertumbuhannya. Nah untuk itu maka kita responsnya dengan menambah fitur transfer internasional di BRIMO. Baik. Nah selanjutnya tadi kalau ada fitur baru yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Hani gitu. Artinya Bu Hani tentu menganalisa ya melihat ini sudah memenuhi kebutuhan dari nasabah BRI gitu Bu. Seperti apa? Saya rasa begini ya kita terus melakukan fokus group discussion, research yang lengkap gitu untuk mengetahui kira-kira kebutuhan nasabah itu apa. Nah kami cukup optimis kalau kita lihat pertumbuhan user BRIMO ini. Jadi kalau kita lihat di Q1 pertumbuhan user BRIMO ini sudah mencapai 16 juta user. Dan kalau kita lihat dari transaksinya itu sendiri gitu ya. Kalau year on year di Q1 itu bertumbuhnya di atas 230 persen. Artinya apa? Animo-nya luar biasa. Kita potret di posisi Desember 2021. Nah kalau kita lihat di posisi 2021 itu jumlah transaksi, volume-nya itu sudah mencapai lebih dari 1.300 triliun. Di tepatnya 1.344 triliun. Jadi itu angka yang cukup besar ya. Dan mencapai 1,3 miliar jumlah transaksinya. Nah melihat angka-angka ini kemudian di Q1 bertumbuhnya transaksi itu volume-nya 200 persen lebih. Kemudian bertumbuhnya jumlah usernya juga di atas 150 persen. Kemudian number of transaksi yang juga bertumbuh signifikan di atas 150 persen. Maka kita yakin bahwa aplikasi dan fitur yang ditambahkan dalam BRIMO ini telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nasabah BRI. Dan kita masih ada banyak lagi kejutan-kejutan ya untuk fitur-fitur baru yang akan terus ditambahkan. Aduh kejutannya apa gitu ya. Jadi harus download itu dulu ya Bu ya BRIMO dulu ya. Jadi kalau belum download BRIMO berarti belum kekinian ini. Karena sekarang transaksi harus pakai jempol aja. Tidak perlu jalan, tidak perlu ke kantor yang menghabiskan bahan bakar. Karena kita juga konsen bahwa kita sekarang harus betul-betul mencintai lingkungan kita gitu ya. Udara kita harus bersih gitu. Maka kurangi berpergian gitu kan ya menggunakan kendaraan. Cukup dengan smartphone gitu ya Bu ya sekarang ya. Selanjutnya kami juga ingin mengetahui Bu Hani tadi kita sudah bahas yang transfer luar negeri salah satu fitur terbaru dari BRIMO gitu. Nah mungkin bisa disebutkan juga keunggulan-keunggulan yang lain ataupun juga fitur-fitur yang lain yang ada di dalam aplikasi BRIMO ini Bu Hani. Ya, jadi dalam waktu dekat nanti kita juga akan meluncurkan fitur baru ya. Kita akan meluncurkan bersama dengan Traveloka. Kita tahu ini menjelang lebaran. Tentu ada kebuduhan mudik karena sudah dua tahun tidak mudik lebaran gitu ya. Nah kita fasilitasi nanti kita bekerja sama dengan Traveloka. Itu pemesanan tiket gitu ya, tiket bus dan shuttle itu bisa melalui BRIMO dan terkonek dengan Traveloka. Nah jadi ini sebuah fitur baru yang kita akan meluncurkan dalam waktu dekat. Selain itu tentu fitur yang lainnya, fitur killer juga adalah kan kita sering ya menghadapi keluhan atau komplain gitu sebelum-sebelumnya mungkin di aplikasi yang lain juga bahwa tidak semua orang katanya itu melek tentang apa namanya digital gitu ya. Nah di BRIMO ini kita punya fast menu, di mana fast menu ini memungkinkan nasabah itu mengatur menu yang paling sering digunakan yang sehingga mereka dengan mudah tanpa login mereka sudah bisa melakukan transaksi gitu. Ini untuk nasabah-nasabah yang kadang-kadang mungkin aduh saya sudah berusia gitu ya, saya suka lupa password saya gitu misalnya. Maka cukup dengan fast menu mereka bisa melakukan transaksinya. Maka ini penting sekali untuk menjaga handphonenya ya supaya jangan dicuri atau hilang gitu ya, apalagi kalau sudah mengatur fast menu di situ. Nah kemudian juga fitur lain yang apa namanya yang juga kita harapkan ini memberikan kemudahan bagi nasabah adalah kalau nasabah ingin menabung misalnya atau membuka tabungan baru gitu untuk anaknya misalnya ya, maka di BRIMO itu sudah dilengkapi dengan digital saving. Jadi menabung nggak perlu lagi datang ke kantor, tapi cukup dengan BRIMO maka nasabah bisa menabung dari mana aja, kapan aja gitu. Jadi banyak lagi termasuk ada pembayaran keris tadi seperti saya sampaikan. Nah di BRIMO ini dilengkapi dengan baik itu keris pedagang kalau nasabah ini merupakan pedagang gitu, maka mereka bisa menerima transaksi uang elektronik dari penerbit manapun gitu, melalui BRIMO dengan mengeluarkan kerisnya gitu ya di BRIMO-nya. Nah ini mungkin satu-satunya ya di mobile banking yang punya fitur itu. Selain itu juga di BRIMO selain tadi sebagai QR pedagang, sebagai QR pembeli juga. Jadi dia bisa men-scan kerisnya sih yang ada di merchant-merchants gitu. Sehingga makanya tadi saya bilang, yang penting bawa handphone dan BRIMO aja. Nggak perlu bawa dompet, nggak perlu bawa kartu yang lain gitu ya. Semakin dipermudah gitu ya Bu Nani ya. Nah tadi sempat menyebutkan soal mudik ya, kita mau masuk lebaran gitu Bu. Nah ini pasti kita juga harus siap-siap dengan umat muslim untuk zakat. Nah saya dengar juga zakat ini menjadi salah satu fitur juga Kak Ibu ya di dalamnya. Betul, betul. Seperti apa Bu ini untuk kriteria dan juga fitur yang bisa dimanfaatkan? Iya jadi itu masuk kategori kalau diberimu sebagai donasi gitu ya fitur ini. Nah saat ini memang kita memungkinkan nasabah untuk membayarkan zakat atau sedekahnya melalui BRIMO. Karena kita tahu ini menjelang lebaran dan ini dalam bulan Ramadan bersedekah itu pahalanya berlipat pastinya. Nah harapannya tentu nasabah kami gitu pasti banyak yang ingin bersedekah atau bersakat. Nah itu dimudahkan dengan BRIMO tanpa harus mencari-cari ya atau kemana gitu ya. Jadi cukup dengan BRIMO akan menyalurkan zakatnya. Nah artinya kan banyak kolaborasi juga Bu yang dilakukan ya dengan lembaga-lembaga gitu. Mungkin bisa disampaikan juga ke teman kumparan artinya kriteria lembaga seperti apa sih yang dilirik oleh BRI untuk bisa kolaborasi gitu? Ya jadi pastinya kita senang sekali ya tentu bisa terhubung atau bergabung berkolaborasi karena memang di era setelah pandemi ini nantinya pasti sudah mulai bergerak ekonominya. Di era pandemi kemarin kolaborasi itu menjadi sebuah keharusan menurut saya karena kita semua sadar bahwa tidak mungkin kita bergerak sendiri-sendiri tapi berkolaborasi itu penting. Nah bagaimana kita memilih partnernya gitu ya untuk bisa berkolaborasi dengan BRIMO apalagi di era open banking seperti sekarang gitu kan. Jadinya bank itu harus mempunyai agility. Kadang bank itu sendiri berada di depan, kadang bank itu ada di belakang. Di depannya adalah partner-partner kita. Nah apa kriterianya? Nah kriterianya karena BRIMO ini inginnya menjadi financial superstore gitu ya bagi semua nasabah ya. Maka tentu harus ada kaitannya dengan transaksi atau kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh kita individu ya. Nah dari mulai kita bangun tidur biasanya bangun tidur itu apa ya? Oh bangun tidur biasanya ngecek handphone dulu nih. Ngecek handphone setelah ngecek handphone lihat pulsa. Masih ada nggak ya pulsanya di handphone? Karena kalau nggak ada handphone, handphone mati itu bikin orang gelisah kan? Betul. Iya nggak? Jadi kalau kehilangan dompet nggak apa-apa tapi ketika handphonenya mati baterainya itu gelisah. Jadi biasanya kegiatan berikutnya adalah apa? Oh mengingatkan top up pulsa gitu kan ya. Nah setelah itu apa lagi? Berangkatlah ke misalnya ke kantor. Berangkat ke kantor naik apa gitu? Oh naik apa namanya misalnya nih MRT gitu. Berarti apa? Oh MRT harus bayarnya pakai uang elektronik. Berarti kita harus apa? Oh kita harus memastikan uang elektroniknya itu terisi. Nah cara ngisinya bagaimana? Top up gitu kan ya. Nah artinya apa? Brimo akan connect nih dengan transportasi. Brimo akan connect dengan utility. Brimo akan connect dengan tadi apa namanya cellular provider. Nanti Brimo akan connect juga dengan semua ekosistem-ekosistem yang men-support transaksi sehari-hari. Dan menjadi sebuah lifestyle. Karena kita berharap Brimo ini menjadi financial superstore. Gitu kira-kira. Nah artinya kan kita juga BRI ya Bu ya. Ingin bahwa Brimo fitur-fitur ini bisa semakin familiar dengan para penggunanya juga. Artinya apa upaya yang selama ini terus dilakukan BRI agar mendekatkan para pengguna Brimo dan juga fitur-fitur. Apalagi yang baru-baru dirilis ini. Silahkan dulu. Ya jadi kami tentu terus melakukan banyak activation ya. Banyak kegiatan-kegiatan untuk memberikan awareness kepada nasabah kita mengenai fitur-fiturnya. Kemudian banyak program-program juga yang memberikan gimmick gitu ya. Misalnya transaksi di merchant dengan menggunakan keris. Kita berikan diskon-diskon apalagi selama bulan Ramadan ini. Jadi kita banyak memberikan diskon untuk misalnya groceries yang menggunakan transaksi dengan Brimo, dengan kerisnya gitu. Kemudian juga kita punya program diskon di mau lebaran pasti umumnya beli baju baru gitu di fashion. Buka puasa ini juga menjadi momen juga. Jadi kita punya diskon juga untuk di beberapa merchant restoran. Dan banyak lagi. Dan kita juga aktif menginformasikan gitu ya memberikan notification mengenai fitur-fitur baru kepada user kita yang udah 16 juta. Dan termasuk kepada nasabah-nasabah BRI yang belum ber-Brimo. Jadi kita juga menyampaikan bahwa menggunakan aplikasi BRI mobile BRI yang baru ini akan sangat membantu. Dan banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh nasabah. Kalau dengar penjelasan dari Bu Hani ini artinya mengutang makan soal kenyamanan gitu ya Bu, kemudahan semuanya ada di Brimo. Kemudian mungkin ada juga teman kemparan yang bertanya, lalu bagaimana dengan jaminan keamanannya? Nah bagaimana itu Bu? Ya oleh sebab itu maka kita selalu mengatakan kepada nasabah ya dalam setiap sosialisasinya bahwa yang pertama adalah ini aplikasi mobile banking ada di tangan nasabah. Sehingga semua penggunaan itu menjadi tanggung jawab nasabah itu harus dipahami. Kemudian yang kedua kita selalu ingatkan jangan share passwordnya ya gitu. Jangan share usernya ya gitu. Selalu perhatikan setiap ada notifikasi, betul nggak ini notifikasi transaksinya atau bukan gitu ya. Kemudian jaga handphonenya karena itu segala macam ada di sana loh gitu ya. Jadi harus selalu dijaga. Nah selain itu secara infrastruktur gitu BRI ini juga dilengkapi dengan infrastruktur sistem yang tentu memadai dan terbaik ya. Nah yang kita harapkan ini juga kita selalu secara rutin melakukan evaluasi-evaluasi terhadap infrastruktur sistem kita. Untuk memastikan reliability sistem kita sehingga nasabah itu tidak kemudian bermasalah ketika melakukan transaksi. Artinya kemudian kenyamanan dan juga keamanan ini menjadi prioritas BRI melalui aplikasi BRI ini ya Bu ya. Betul. Betul. Nah selanjutnya teman kumparan juga pasti ingin tahu Bu bagaimana untuk rencana ke depan mungkin ada inovasi baru lagi yang nanti akan ditampilkan dalam aplikasi BRI. Bu pengembangannya seperti apa? Seperti bisnis plan BRI dalam aplikasi BRI. Nah karena itu bisnis plan ke depan jadi kita belum bisa bocorin nih ya gitu ya. Tapi artinya apa? Inovasi terus dilakukan oleh BRI untuk memastikan bahwa semua kebutuhan nasabah itu sudah ada di dalam aplikasi BRI. Nah kita itu ingin memastikan nasabah BRI itu memiliki kemampuan juga untuk tadi merencanakan keuangannya dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu sepanjang pandemi kemarin dua tahun itu banyak sekali nasabah yang mungkin kurang tepat pada waktu merencanakan keuangan. Nah ini waktunya sebenarnya melakukan evaluasi. Nah nanti BRI akan dilengkapi dengan kalkulator-kalkulator ya yang itu bisa memberikan informasi kepada nasabah kira-kira untuk melancarkan keuangan itu seperti apa gitu ya. Misalnya nih di BRI akan dilengkapi tentang kalkulator untuk ketika nasabah melakukan investasi misalnya nih di properti gitu. Kira-kira saya cukup gak ya kebutuhan untuk mencicilnya. Atau kita bicara tentang kalkulator untuk menghitung gitu ya menghitung tentang berapa sih return yang kita butuhkan atau investasi jenis apa sih yang kita harus alokasikan ketika kita ingin mendapatkan gitu ya return untuk lima tahun ke depan sejumlah X. Nah itu juga akan kita lengkapi di dalam BRI MO. Ini benar-benar super apps ya semuanya ada bahkan kalau kalkulator kan biasanya harus di aplikasi yang berbeda ya Bu. Betul. Bahkan ini akan menjadi rencana dan masuk di dalam aplikasi BRI MO. Betul. Siap. Terima kasih banyak Bu Hani atas waktunya. Sama-sama. Dan juga kami ingin mengucapkan selamat atas peluncuran fitur-fitur terbaru di dalam aplikasi BRI MO. Terima kasih Ibu. Dan tentu kita berharap ya Pak Pirsa ataupun juga teman kumparan Bu semoga inovasi-inovasi yang diberikan oleh BRI ini semakin mempermudah transaksi keuangan para nasabah BRI. Dan teman kumparan aku ingatin lagi ya yuk segera download aplikasi BRI Mobile atau BRI MO di Play Store dan juga App Store untuk menikmati fitur-fitur terbaru dari BRI MO. BRI MO semua kebutuhan perbankan dalam satu aplikasi. Sekian to the point yang berkolaborasi bersama BRI kali ini. Saya Lara Skiranasari, Bu Handayani dan juga segedap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.